Halo teman-teman kembali lagi di Budi Sabisi channel kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk panen lobet lagi lobet yang akan kita panen yaitu pasangan dari Viola Ewing Green dikali Viola Vio teman-teman indukan ini pertama kali produksi di peternakan BDS berpan teman-teman kata pemilik saya sebelumnya pernah tembus Viola Ewing Gold teman-teman mudah-mudahan kali ini bisa tembus Viola Ewing Gold lagi teman-teman ya penasaran dengan anakannya ikuti terus videonya teman-teman oke sekarang usia anakannya sekitar 3 minggu teman-teman langsung saja kita panen teman-teman di kantang sebelah oke let's go oke teman-teman langsung aja kita ke kantang kita cek geladuknya teman-teman disini sudah saya siapkan tempatnya teman-teman ini tak isi serutan kayu teman-teman biar nanti anakannya hangat pas kita panen sebelum kita bawa ke inkubator teman-teman nah ini dia indukan jantannya teman-teman biola Ewing Green teman-teman cantik sekali teman-teman mudah-mudahan nanti anakannya bagus ya nah untuk indukan pertindang ya mungkin masih ada di dalam geladuk sini ya teman-teman oke kita cek dulu ya maaf teman-teman ya videonya agak goyang karena nggak pakai stabilizer ya oke kita buka ya teman-teman ya itu dia biola view nya teman-teman oke mana yang anakannya oke ini indukan pertindang ya teman-teman cantik sekali teman-teman halo halo oh rupanya ada satu telur yang nggak netes teman-teman mana ya anak-anmu dihalangin sama indukannya teman-teman halo cantik mana anaknya oke kita cabut penutup teman-teman ya halo kita patut dekat ya ini dia indukan pertindang ya halo 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 uh galak lupanya halo mana anakmu nah itu anaknya teman-teman ada di belakangnya dia anaknya cuma satu teman-teman tapi oke oke syukur dah dia mau netes ini ya nah teman-teman itu kan jantannya beneran nih teman-teman grogi dia mau dipanen sekarang oke langsung aja kita ambil anaknya ya teman-teman kita seluruh keluar dulu indukan pertinanya jangan lah halo nak halo halo wah galak ternyata galak dia galak nah sementara tadi dah tak keluarin indukan pertinanya teman-teman oke lubangnya sudah tak tutup pakai sorong tangan oke apakah itu anakannya teman-teman ada yang bisa nebak kok warnanya kayak item ya teman-teman kayak batman kayak batman mudah-mudahan nanti keluar biola ewing ya kita ambil saja anakannya teman-teman oke sini nak aduh sehat sekali dia wah wah apa nih nanti anak-anaknya wuuu mantap sekali ini anaknya mudah-mudahan mudah-mudahan nanti jadi biola ya teman-teman biola apa ya ini keluar ke kehitam-hitaman ini bunuhnya oke langsung saja kita tarik teman-teman ya ini lagi sebentar indukannya juga mau tak tak ambil teman-teman tak istirahatin mandi jemur tak mandiin tak jemur selama kurang lebih seminggu baru kita ternak lagi teman-teman ya biar dia fresh biar dia fresh oke ini kodoknya juga kita bersihin nanti teman-teman ini ada telur yang gak nukes kita ambil ya oke cuman satu teman-teman berarti dia telur cuman dua oke kita tutup lagi teman-teman indukan ini perdana kita mengataskan anak di peternakan bds bedfarm teman-teman dari pemilik sebelumnya mengatakan pernah lahir biola ewing gold teman-teman mudah-mudahan nanti anaknya lebih bagus warnanya dari orang tuanya teman-teman nah ini rencananya teman-teman tak bikinin kayak timelapse teman-teman anaknya dari habis panen sampai dia bisa sendiri saksikan terus videonya teman-teman nanti akan jadi warna apa pas dewasa oke ikuti terus videonya teman-teman teman-teman kita bawa ke inkubator teman-teman ya kita lihat dulu detailnya teman-teman ya oke halo ganteng halo halo ganteng nah sekian dulu video kali ini teman-teman terima kasih sudah menonton sampai habis jangan lupa like komen dan subscribe nantikan video-video kita selanjutnya teman-teman dadah selamat menikmati SPEаст أ được 진pared terima kasih Terima kasih.